Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel petani sunda Bagi kalian yang baru bergabung Atau yang baru Menonton di channel petani sunda Kalian subscribe dulu channel petani sunda Agar kalian tidak tertinggalkan video-video terbaru dari saya Oke teman-teman disini saya akan memulai Menanam kol ya Ini dia benihnya Benih kol Ini sedikit ya Cuman 3000 tanaman kol aja Karena disini posisinya tidak terlalu luas juga Oke kebawahnya itu Dan disini saya sengaja Ditanemin bawang juga Ya lumayan lah buat sampingan Oke Nah di video ini saya akan Membahas Membahas cara menanam kol ya Menanam tanaman kol Bagi kalian yang belum tahu caranya Cara menanam tanaman kol itu kayak gimana Nah disini saya akan memberikan Caranya ya Atau Dan prakteknya juga gitu Oke Kita taruh dulu aja disini Benihnya Soalnya Sebelum penanaman Kita harus melakukan Membuat lubang dulu ya Lubang kecil gitu Agar kita Lebih mudah lagi Atau Gampang Menaruh si benihnya Kol itu Oke daripada Kalian penasaran Kita langsung aja Ke prakteknya ya Pokoknya Kalian yang baru nonton Atau baru bergabung Kalian subscribe dulu ya Jangan lupa Soalnya di channel petani sunda ini Ya semoga aja gitu Bermanfaat Dan bisa memotivasikan ke kalian Untuk Untuk apa ya Untuk belajar bertani Apalagi yang Pemula banget gitu Pemula bertani Sebelum saya melakukan Menanam Tanaman kol Disini saya Menggunakan alat Kayu ya Ini Cuman si posisi Bawahnya itu Kayak Tajam kayak gitu Sengaja saya bikin kayak gini Untuk membuat lubang Kayak gini Lihat gak Kecil sih Nah ini yang Contoh yang sudah ya Baru Satu Satu jajaran Ini Ini belum Karena disini saya membuat lubang Kayak gini dulu Oke Jangan di skip ya Teman-teman Agar kalian Paham Cara Menanam kol Itu kayak gimana Kalau disini saya Pakai caranya itu Kayak gini Sebelum menanam itu Melakukan Bikin lubang dulu ya Oke Kita langsung ke prakteknya ya Bismillahirrahmanirrahim Kalian lihat Baik-baik ya Kalian tinggal Kayak gini aja Sudah tuh Kita Langsung sini Oke Nah teman-teman Berhubungan disini Kita menanamnya itu Campur bawang juga ya Jadi kita naruhnya itu Di tengah-tengah Jadi posisinya itu Jauhnya sekitaran 10 cm lah 15 cm 10 cm Biar gak terlalu Deket Takut gimana gitu Bentarnya Oke Kita Langsung aja Lihat Kalian tinggal Kayak gini-gini aja Dan ini Semuanya ya Kalian buat kayak gini dulu Bikin lubang Agar Lebih mudah Dan cepat Kita Melakukan Penanamannya Kalian lihat Baik-baik Nah dan Dan jika kalian suka Dengan video Video ini Kalian Kalian like dulu Dan komen Dan di subscribe juga ya Lalu share ke Sosial media kalian punya Agar Channel petani Sunda Lebih berkembang lagi Lebih semangat lagi Membuat videonya Lebih Bagus Lagi Saya Membuat konten-konten Pertaninya Dan Semoga aja Berkembang Itu ya Di youtube Maupun Di 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 pekerjaan Saya ini Oke Pokoknya Kalian Harus bikin Kayak gini dulu Semuanya Misalkan Luas tanah kalian Itu Segimana Pokoknya Kalian Harus bikin Semuanya Kayak gini Agar mudah Sesudah Dibikin lubang Kayak gini Kalian tinggal Tinggal Taruh aja Si posisi tanamannya Oke Kita disini Akan mempraktekan Satu atau dua Cara menanamnya Kayak gimana Kita ambil dulu Benihnya Oke Kita disini Ambil Dua dulu ya Soalnya Sama lah Nah Kalian Lihat dan Baik-baik ya Nah Ini posisi Tanaman Binikol ya Kalian tinggal Masukin aja Kayak gini Oke Berhubungan Ini saya Susah ya Pakai Satu tangan aja Nah Lalu kalian Timpun Pakai Tanah ini Kayak gini Oke Simple banget Oh